Jika kita melihat soal seperti ini, maka hal yang perlu diingat adalah Pertama, rumus perbandingan trigonometri cosinus dan tangan pada segitiga siku-siku, yaitu Misal, alfa adalah besar sudut BAC, maka cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu AB per AC Dan, tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu BC per AB Serta, rumus setengah sudut tangan, yaitu tan alfa per 2 sama dengan akar 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa Selanjutnya, untuk mempermudah pengerjaan, kita dapat menggambar segitiga siku-siku sebagai berikut Sudut elevasi budi ketika mengamati gedung dari permukaan tanah adalah alfa derajat Sudut elevasi budi ketika mengamati bendera adalah alfa per 2 Tinggi gedungnya adalah 4 meter Dan, jarak budi ke gedung adalah 3 meter Pertama, akan ditentukan panjang AC Untuk menentukan panjang AC, kita dapat memanfaatkan teorema Pitagoras Yaitu, AC sama dengan akar BC kuadrat, yaitu 4 kuadrat ditambah AB kuadrat, yaitu 3 kuadrat Sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9, sama dengan akar 25, sama dengan 5 Selanjutnya, akan ditentukan nilai tan alfa per 2 Ingat, rumus setengah sudut tangan, yaitu tan alfa per 2 sama dengan akar 1 dikurang kos alfa, per 1 ditambah kos alfa Sehingga diperoleh akar 1 dikurang kos alfa-nya AB per AC, yaitu 3 per 5, per 1 ditambah 3 per 5 Kita kalikan 5 per 5, sama dengan akar 1 kali 55, dikurang 3 per 5 ditambah 3, sama dengan akar 5 dikurang 3 2, per 5 ditambah 3 8 Sama dengan akar, pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2 diperoleh 1 per 4 Sama dengan akar 1 itu 1, per akar 4 itu 2 Lalu, akan ditentukan ketinggian bendera dari permukaan tanah, yaitu panjang BD Ingat, rumus perbandingan trigonometri tangan Tan alfa per 2 sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu BD per AB Bisa kita tulis BD sama dengan AB dikali tan alfa per 2 Sama dengan AB-nya kita substitusi 3 dikali tan alfa per 2 itu 1 per 2 Sama dengan 3 per 2 meter Jadi dapat disimpulkan, ketinggian bendera dari permukaan tanah adalah 3 per 2 meter Sekian, sampai jumpa pada soal berikutnya